Saudara kita keserotan lain, orang tua siswa yang diduga korban perundungan dan penganiayaan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat belum menerima hasil otopsi anaknya. Sementara pihak sekolah mengaku tidak menemukan luka bekas kekerasan atau lainnya pada korban. Namun ditemukan darah di bagian gusi korban. Suasana duka menyelimuti pemakaman korban dugaan perundungan di Kecamatan Cekedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang meninggal dunia diduga akibat bullying dan penganiayaan oleh kakak kelasnya. Korban merupakan siswa SD di Kecamatan Cekedung, meninggal dunia setelah mengalami pingsan saat jam istirahat di sekolahnya. Korban dimakamkan di TPU Desa Amis, sebelumnya korban diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu. Keluarga korban mengaku belum menerima hasil otopsi anaknya dari Rumah Sakit Bayangkara Losarang. Sementara itu saudara, sejumlah teman dan guru sekolah dasar di Kecamatan Cekedung, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dimintai keterangan oleh Satreskrim Polres Indramayu, Jawa Barat. Pemeriksaan dilakukan pasca meninggalnya siswa SD yang diduga sebagai korban perundungan oleh kakak kelasnya. Dalam pemeriksaan, para siswa dan guru didampingi oleh Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Indramayu. Menurut K Satreskrim, pihaknya melakukan sejumlah rangkaian pemeriksaan ini sebagai bagian dari penyelidikan. Hari ini kami juga sedang melaksanakan pendidikan berupa pernyataan keterangan terhadap beberapa saksi, baik dari pihak guru maupun siswa atau siswi SD Negeri 3 Amis Ketamatan Cekedung. didampingi juga oleh Peksos atau pekerja sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Indramayu.